Hai selamat datang, ini adalah video pertama aku di youtube channel aku Aku pengen buat makeup tutorial, looknya seperti ini Ini adalah salah satu trend makeup yang dibuat oleh Wardah untuk tahun 2017 Dan nama looknya adalah genuine Oke kita langsung saja ke tutorialnya Ya, jadi disini muka aku udah bersih dan aku mau langsung pakai pelembab Aku pakai hydrating aloe vera gel Ini pelembab juaranya aku banget Aku suka banget sama pelembab ini Hasil akhirnya yang bener-bener buat muka aku lembab Dan jadi kayak kenyal toel-toel gimana gitu Terus aku pakai lip gloss dari Wardah Yang warnanya putih kayak gitu Untuk melembabkan bibir aku Selanjutnya aku pakai foundation Aku pakai Wardah Tulsive Liquid Foundation yang Sheet 02 Sheet Pink Ini aku totol-totolin aja ke seluruh bagian wajah aku Dan aku ratain Aku bener-bener hati-hati banget Ngeratain foundationnya Karena disini aku pakai brush yang pipi kayak gitu Biasanya suka bikin harshline Jadi aku pengen bener-bener hasilnya smooth Nah disini aku nambah satu layer lagi Tapi aku cuma taruh di beberapa bagian wajah aku aja Kayak di bawah mata Di dahi sama di dagu Terus aku ratain lagi deh Aku takutin aja ke sini Aku takutin aja ke sini Dan base-nya selesai Selanjutnya aku pengen Ngalis alis aku Ngalis alis aku Pakai Pensil alisnya Wardah yang warnanya black Karena personally aku lebih suka Alis yang warnanya Rada abu-abu gitu Dibanding coklat kemerahan Dan aku inget banget Kalinda bilang tiga hal dari look Ini yaitu pertama adalah Alisnya yang strong Matanya yang dolly look sama ombre lips Jadi disini aku pengen buat Alis aku strong Karena biasanya aku lebih suka Pakai alisnya natural Jadi disini aku buat Ses strong mungkin Ses strong mungkin Dan biasanya aku kurang memperhatikan Bagian ujung Luar alis karena Suka ketutupan kerudung juga Dan alis aku tuh Berantakan banget Selanjutnya aku Sikat pake spoolie Disini tuh aku Beneran lupa banget Kalau misalkan si pensil alisnya Wardah ini ada brush-nya Aku baru inget Pas udah selesai tuh kayak Ya ampun Sayang banget Tapi yaudah gak apa-apa Terus aku Ambil eyeshadow Wardah yang seri G Warna coklatnya Buat Biar supaya gak hitam Jeder gitu Jadi ada Gradasi warnanya Dan jangan lupa disikat lagi Supaya hasilnya lebih natural Terus aku ngambil Foundation yang Wardah yang tadi Untuk aku jadiin Concealer Tujuannya untuk Menutupi Rambut-rambut Halus aku Dan Untuk Mempersetrong Alis aku Weh Setrong banget ya Terus foundationnya Aku bawa Sampai ke kelopak Untuk jadi Base eyeshadow aku nanti Terus aku ratain Pakai jari manis Seharusnya Cuman kadang aku suka rupa Ya ya Ilang Maaf ya gak keliatan Soalnya nih Video pertama aku Dan aku berani Buat ngelakuin ini Karena challenge ini aja Kalau gak juga Aku gak berani Dan ya ternyata Foundation ini Bagus juga Untuk jadi concealer Kemudian Selanjutnya Dan berikutnya Yang terpenting adalah Nge-set seluruh foundation Yang ada di wajah kita Dari yang Bungkai alis Terus ke kelopak Untuk Jadi Beige eyeshadow nanti Terus selanjutnya Aku menggunakan Sponge Untuk nge-set Foundation yang di bawah mata Nyidahi sama di dagu Supaya lebih ke highlight Dan sisanya Aku pakai brush Supaya hasilnya Lebih natural Lalu Aku ambil blush on warder Yang seri A Aku pakai yang warna coklatnya Untuk aku jadikan bronzer Supaya mukaku gak putih Kincong gitu Jadi ada warnanya Jadi aku kasih bronzernya Di bagian-bagian Luar wajah aku Dan Untuk Mengkontur Wajah bulatku Aku pakai Shadow seri Gewarda Pakai yang Paling coklat sedikit Dan sisanya Pakai yang warna medium Dan Kita kontur Pipi kiri Pipi kanan Ya ampun Mukaku jelek banget Dan selanjutnya Kita ambil blush yang tadi Cuma ambilnya warna peachnya Untuk jadikan blush on Taruhnya bener-bener Di buletan pipi Buletan pipi Besarku itu Terus aku kasih di hidung juga Supaya lebih Seger aja Sekarang ke bagian mata Aku ambil eyeshadow Geng tadi Yang paling mudanya Aku taruh di seluruh Kelopak mata Terus aku ambil yang paling gelap Dia shadow palette-nya Aku taruh di outer corner mata Terus aku kayak bikin gris Supaya gris aku tuh kelihatan Supaya ada lipatan matanya Apalagi kalo pake bulu mata Ntar gak keliatan Nah jangan lupa Abis itu kita blend Diblendnya pake Warna yang medium Blendnya harus bener-bener Supaya gak ada harsh line Gak kayak ngebentuk garis Karena kata Kak Linda Eyeshadow coklatnya itu Cuman bikin Jadi Ada shadow aja Gitu Di lipatan mata Gak bikin cut gris Aku ngerasa kurang Jadi aku build lagi Aku tambahin lagi Tapi jangan lupa Diblend lagi Aku ambil juga Yang eyeshadow paling gelap tadi Aku taruh di bawah mata Terus di sudut luar mata Aku pake Eyeshadow seri H Kalo gak salah Yang warna Ungu tuanya Nah ini dia Palet seri H Terus aku ambil juga Warna Ungu muda Simmerinya Untuk di bagian Inner corner Terus aku bawa sedikit Di bagian bawah Untuk diblend Dengan warna coklat Yang tadi Terus karena kurang pop up Aku Ambil produknya Pake sponge Bawaan dari Wardahnya Ternyata Lebih pigmented Selanjutnya Aku pake Eyeliner putih Di waterline aku Dan Aku suka banget Sama eyeliner putih Wardah ini Selanjutnya Aku pake Eyeliner Hitam Dan ternyata Pas disini Kameraku mati Jadi cuman Setengah aja Terus aku pake Bulung mata Di mata kiri Dan juga kanan Dan ternyata Aku lupa Untuk contour hidung Jadi aku sekarang Contour hidung Pake Eyeshadow Seri G Wardah Yang Warnanya medium Sentuhan terakhir Tak lain dan tak bukan Adalah Lipstick Disini aku pake Exclusive matte lip creamnya Wardah Aku pake shade nomor 3 dan 4 Kenapa aku gak pake warna merah Kayak Yang Kak Linda bikin Looknya Karena itu terlalu tua aja Buat aku Sedangkan Aku gak cocok Dengan warna-warna merah Kayak gitu Dan disini Aku bikin Ombre lipsnya Dengan shade yang Nomor 03 Di bagian dalam Dan nomor 04 Di bagian luar Dan tidak lupa Untuk di blend Alis yang strong Mata yang dolly look Dan bibir yang ombre lips Oke I'm done Jangan lupa like video ini And Thank you for watching Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.